disini kita bakal bahas roadmap lagi gitu ya ini adalah apa ya beberapa update-an kedepan gitu ya leaks gitu ya leaks untuk update-an kedepannya dan udah pasti ada bansosnya ya dan oke ya nah disini ntar saya bakal kasih linknya di komentar aja teman-teman dan ini dia untuk roadmap kali ini gitu ya ini saya sudah buka dan ini musiknya udah udah co udah co udah jangan kebanyakan ya Oke yang pertama udah pasti pre-regisnya disini kita ngedapetin 1200 fireloxin dan juga satu multi tiket gitu ya dan ini dibagikan pada saat tanggal 25 nanti gitu ya pas update tentunya jadi kalian nggak usah bingung Bang aku udah pre-regis kok hadiahnya belum dikirim gitu ya nanti dikirim pas tanggal 25 teman-teman dan ya disini saya bakal apa ya saya bakal pre-regis dulu pakai email saya teman-teman ya ini kalian masukin aja email kalian email Gmail yostar maupun ayostar Gmail Gmail Nexon sama apa ya yang email dari iPhone iPhone itu apa ya kagak tahu co ya pokoknya masukin aja lah email kalian jangan email keluarga kalian yang dimasukin guys nggak bakal dapat gitu ya Oke disini saya sudah pre-regis kalau kalian udah masukin email kalian tinggal klik pre-regisnya aja nanti bakal muncul kayak gini pre-registration complete dan saya udah bisa ngedapetin hadiahnya nanti tanggal 25 gitu ya Oke on pair lanjut adalah event teman-teman ini adalah event sport kedua yang dimana akan datang tanggal 25 juga gitu ya dan kita langsung aja disini kita bisa ngedapetin hasumi sport secara gratis gitu ya Wow Nah mungkin banyak dari kalian yang bertanya Bang kita ngedapetin hasumi sportnya itu sampai W50 atau enggak gitu kayak player JP gitu ya kalau dari kabar kita bisa kita itu ngedapetin gratis sampai W50 dikasih gratis langsung dikasih teman-teman kayak player JP itu katanya ya guys ya katanya dan semoga aja benar kalau benarkan kita juga yang untung gitu ya dan oke disini ada desres disini kalian bisa mainin dadu gitu ya untuk ngedapetin beberapa macam resource gitu ada one multi ticket kredit dan lain-lain gitu ya ada event shop juga yang dimana kalian bisa nukarin elep haruna yuka dan juga hasumi biasa dan beberapa artepak buku XP dan lain-lain gitu ya dan terakhir adalah event collection yang dimana ini bisa kalian ya bisa kalian koleksi dan kalian bisa pajang nanti di ruangan KP kalian gitu teman-teman dan ini dia untuk event story nya dan ini untuk event story main karakternya ada hasumi sport, mari sport, yuka sport dan juga ya macam-macam lah ya untuk sport-sport yang lain juga dan ini adalah ya gambar doang guys dan udah habis oke nah kita lanjut ke bawah aja disini ada halo festival prep nah disini kalian cuma disuruh kayak ngedekor-dekor apa nih klik-klik ketiganya ini kalau udah komplit kalian tinggal klik yang ini nanti kalian bisa ngedownload apa ya sport card gitu ya dan itu lumayan cukup lucu sih sebenarnya nih aku udah download dan kita ngedapetin ini gitu ya gimana ya kayak gini-gini tuh lucu sih ini kalau kalian print kan jadi lucu ya guys ya kalian print terus dipajang gitu wih keren sih jadinya ya nah itu dia ya walaupun gak berguna banget ya gak apa-apa dah ya lumayan gitu ya kalau bansos baru berguna gitu guys dan lanjut adalah digital merch disini kalian bisa ngedownload berbagai macam wallpaper untuk apa namanya perlengkapan smartphone kalian gitu ya kayak android gitu atau pc atau smartwatch dan kalian bisa ngedapetin 600 perroxin gitu ya cuman untuk 50 orang pemenang dengan cara kalian klik ini nah ini dia kalian bisa ngedapetin 600 perroxin tapi 50 pemenang doang kalian cuman nge-retweet doang terus tulis quote tweetnya lalu ya di-retweet lah pokoknya di-retweet teman-teman kalian kalau hoki ya kan kalian bisa ngedapetin 600 perroxin gitu dan ya kita bakal ke pembahasan kita yang terakhir yaitu roadmap nah ini adalah roadmap ya guys ya ini adalah leaks update-an kedepannya yang pertama adalah di April yang kedua artinya update-an kedua di April kita bakal kedatangan Yuka Sport, Mari Sport, Hasumi Sport dan ride baru yaitu Gaozhe teman-teman dan event juga ada wow banget ya guys ya ini kalian siapin aja gitu ya siapin aja teman-teman payroll kalian, murid kalian gak sekedar nanti untuk gacha dan juga ngelawan ride baru wow oke di May pertama gitu ya May pertama update kita bakal kedatangan Himari, murid yang OP banget walaupun dia non-limit tapi dia sangat OP banget di kelas spesial gitu ya sangat OP banget bisa dibawa ke semua ride tentunya kayak aku gitu ya guys ya untuk Himari ini dan saya oh ya non-limit sih sebenernya jadi ya orang pasti banyak berpikir alah mending tunggu ride off aja bang gitu ya tapi lebih bagus kalau kalian gacha ngambil Himari itu lebih bagus ya guys ya buat pecinta ride teman-teman nah disini juga ada volume 2 untuk Neru dan Aris udah temenan gitu ya main story gitu ya dan untuk May kedua update kita bakal kedatangan murid baru lagi yaitu Sigure non-limit teman-teman dan ada event story juga yaitu eventnya Onsen dan ada main story Toki lawan Neru gitu ya wow oke dan terakhir adalah update-an Juni pertama kita bakal kedatangan murid Christmas yaitu Serina dan juga Hanai mereka non-limit teman-teman dan disini juga ada event story ya guys ya ya yang worth it di gacha udah pasti Himari dan juga Yuka Sport lalu Mari Sport gitu ya ini limit dan ini non-limit tapi OP gitu sisanya nggak terlalu berguna nah itu dia teman-teman untuk roadmap kali ini gitu ya semoga membantu buat kalian yang pengen tahu gitu update-an kedepan ada apa aja bang dan jangan lupa kalian pre-regis ya untuk mendapatin 1200 Pyroxin serta 1x multi-ticket gitu ya dan ya semoga membantu buat kalian semua ingat semakin nolep kalian semakin berkembang saya Rizky Japan pamit dulu bye bye